Assalamualaikum, halo guys dengan saya Paisal Pip Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk mengantasi HP Samsung kita yang lemot Di HP Samsung A11, A21s, A10, A20 dan HP Samsung lainnya Oke guys, ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan Namun sebelum itu kita cek dulu di file managernya Nah jadi silahkan kalian cek di bagian penyimpanan internal Nah jika penyimpanan internal kalian itu tinggal sikit atau sudah penuh Nah itulah yang dapat menyebabkan HP Samsung kita itu menjadi lelet atau lemot Karena penyimpanan internal yang penuh dapat menyebabkan terganggunya kinerja sistem pada HP kita Jadi untuk itu kita harus menghapus dulu beberapa file di HP kita yang tidak diperlukan Caranya yaitu kita masuk dulu ke menu pengaturan Selanjutnya kita pilih yang bagian aplikasi Jadi ini guys daftar aplikasi yang sudah diinstal di HP kita Jadi untuk mengosongkan memori internal Kalian bisa menginstal aplikasi yang sudah tidak kalian gunakan Di sini saya akan mencontohkan Saya akan menginstal aplikasi ini Selanjutnya kita klik yang bagian hapus instalasi Selanjutnya kita klik ok Maka aplikasi akan teruninstall Jadi silahkan kalian pilih aplikasi-aplikasi yang sudah kalian tidak butuhkan Oke guys, cara kedua yaitu dengan membuka file manager Jadi guys biasanya di HP itu yang menyebabkan penuh itu terdapat di file video yang terlalu besar Cara untuk mengecek file video yang paling besar itu cukup mudah guys Pertama kita klik yang bagian analis penyimpanan Nah jadi ini dia daftar file yang menyebabkan atau yang terisi di memori penyimpanan kita Bisa kita lihat di sini untuk gambar sendiri di HP saya proporsinya cukup besar yaitu 5,11 GB Nah untuk video yang paling besar ini bisa kita lihat sampai 17,33 GB Nah di sini ada file-file duplikat yang bisa kita bersihkan apabila sudah tidak kita gunakan Dan di sini daftar file yang paling besar Kita klik Nah jadi ini bisa kita lihat diurutkan dari atas file yang paling besar di HP kita Nah bisa kita lihat hanya untuk video Filenya itu bisa sampai 1,24 GB Nah apabila kita tidak membutuhkannya dan kita menghapusnya Maka akan sangat menguntungkan bagi memori internal kita Ini cara mudah untuk mengecek file-file yang sangat besar di HP kita guys Silahkan kalian pilih file-file yang sudah tidak kita butuhkan dan kita bisa menghapusnya Oke guys berikutnya langkah yang bisa kita lakukan untuk mempercepat HP kita yaitu Nah ketika kita membuka aplikasi WhatsApp atau aplikasi lainnya kita merasakan lag pada aplikasi-aplikasi tertentu Cara untuk mengatasinya yaitu kita bisa cek di Google Play Store Karena belum tentu juga kesalahan pada HP kita Bisa jadi kesalahan itu terdapat pada aplikasi kita yang sudah lama tidak kita update Dan menyebabkan aplikasi itu menjadi lelet ketika dijalankan di HP kita Nah selanjutnya di bagian sini kita cek pembaruan aplikasi Kita klik aplikasi dan game saya Nah jadi ini dia sedang memeriksa aplikasi-aplikasi yang butuh update Dengan mengupdate aplikasi-aplikasi ini Maka dapat meningkatkan kinerja aplikasi itu Dan dapat membuat aplikasi itu menjadi lancar ketika dijalankan di HP kita Di sini saya akan mencontohkan mengupdate aplikasi WhatsApp Dan kalian bisa juga memilih aplikasi-aplikasi yang kalian rasa sudah cukup lelet ketika dijalankan di HP kalian Kalian bisa mengupdate aplikasi itu untuk mendapatkan kinerja terbaru dari aplikasi itu Oke guys langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengecek menu pengaturan Oke selanjutnya kita klik yang bagian pemberitahuan Selanjutnya kita klik yang bagian ini lihat semua Nah jadi ini dia guys datar aplikasi yang kita izinkan untuk mengirim notifikasi pada HP kita Nah dengan menonaktifkan notifikasi pada aplikasi yang sudah tidak kita butuhkan atau tidak terlalu kita perlukan Maka dapat melegakan kinerja pada HP kita Jadi HP kita itu tidak terlalu terbebani untuk terus menjalankan aplikasi untuk mengirim notifikasi pada HP kita Di sini saya akan mencontohkan saya akan menonaktifkan notifikasi aplikasi yang tidak saya butuhkan Oke kita kembali Apabila kita merasakan HP kita itu kinerjanya lemot atau lelet Kita bisa coba untuk reset pengaturan ke default HP kita Ini reset pengaturannya saja bukan reset HP kita ke versi pabrik Karena ini tidak akan menghapus file-file pribadi di HP kita Karena saya pernah mengalaminya ketika itu HP Samsung saya ini mengalami kendala Yaitu dia sistemnya, sistem dark mode-nya tidak bisa diubah ke mode biasa Dan sistemnya juga cukup terganggu pada masa itu Cukup mengalami gangguan pada menu settingannya Jadi saya coba dengan cara yaitu masuk ke pengaturan Oke selanjutnya kita scroll ke bawah Kita klik yang bagian manajemen umum Oke selanjutnya di sini kita klik yang bagian reset Nah jadi ini kita tidak akan mereset HP kita ke versi pabrik guys Ini hanya mereset pengaturan yang ada di HP kita ke defaultnya Kita pilih yang bagian mereset pengaturan Ini akan mereset semua pengaturan di ponsel Kecuali pengaturan keamanan, pengaturan bahasa, akun, data pribadi, pengaturan untuk aplikasi yang diunduh Selanjutnya kita klik reset pengaturan Selanjutnya kita gambar pola saat ini Selanjutnya kita baca semua pengaturan akan di reset ke default dan tidak dapat dipulihkan Untuk menerapkan pengaturan baru ponsel akan dimulai ulang Kita klik reset Oke guys sekarang HP kita sudah berhasil restart Di sini kita akan cek file manager di HP saya Nah bisa kita lihat ya di penyimpanan internalnya File pribadi saya tidak terhapus Alias file penyimpanan internalnya tidak tereset Oke selanjutnya langkah terakhir dari saya Yaitu dengan membuka menu pengaturan Selanjutnya kita klik yang bagian update perangkat lunak Kita klik Selanjutnya kita klik undo dan install Nah jadi guys disini silahkan kalian cek Apabila di HP kalian itu terdapat update perangkat lunak ke versi yang terbaru Kita bisa mengupdate nya ke versi yang terbaru Karena dengan mengupdate HP kita ke versi yang terbaru Dapat menyebabkan kinerja di HP kita itu menjadi lebih baik Dan kita juga akan mendapatkan performa sistem terbaru dari HP kita Oke guys sekian tutorial dari saya Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa juga guys untuk klik like di video ini Apabila video ini bermanfaat Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe di channel ini